yo what's up bro welcome back to my channel disclaimer on not financial advice Oke di video ini saya membahas sebuah token baru lagi teman-teman namanya dogerium jadi dogerium ini itu the birth of dogerium jadi kelahiran dari dogerium ya teman-teman kelahiran dogerium nah kita lihat dulu di sini ini adalah smart kontraknya dan token ini itu sudah di audit ya oleh eh ini solid proof ya di audit oleh solid proof ya ini hasil audit dari mereka ya teman-teman Nah kita bisa lihat di sini untuk vulnerability dan risk levelnya itu informasinya ya hasil dari dari apanya ya audinya ini ya teman-teman dan audit lolos ya lolos audit ya tidak ada masalah Oke jadi lewat semuanya lolos lolos semua ini hijau semua ya teman-teman Oke nah ini ada tidak lolos ya itu masalah floating pragma Oke Nah kita langsung lagi ke sini ini webpepernya mereka juga punya webpeper ya Nah untuk Twitter teman-teman bisa nanti untuk memfollow Twitternya ya dengan cara klik follow aja nah titernya saat ini sudah Hai followernya sudah 5000 ya sudah lumayan banyak dan sampai saat ini mereka masih meng eh launching ya untuk ini nah ini adalah dari sok apanya ya teman-teman nah sekarang kita lihat dulu ini udah launching ya kita lihat di bagian telegram nah telegram ini juga penting jadi telegramnya membernya masih baru dan membernya saat ini hanya 573 member saja untuk token ini ya nah kemudian kita lihat juga langsung ke ini Instagram juga ada nah BC scan-nya kita coba cek BC scan-nya ya teman-teman di BC scan-nya itu holdernya sudah berapa ya sudah 193 address ya dan total sampainya 12345420 kwadralion Nah untuk transfer jumlah transfernya sudah 1481 ya ini top holder nya teman-teman bisa cek sendiri di sini ada top holder nya nah ya dan sudah di born sebanyak 23% ya born address Oke kemudian likuiditasnya itu di log ya teman-teman kemudian future ya ini ada catnya nanti kita lihat catnya ini ada world map of Inu nah jadi ini adalah pemetaan eh lahirnya doge-doge eh doge-doge Inu coin ya teman-teman nah ini dotcoin itu DM Amerika ini di ini eh apa ya Siba Siba Inu ya kemudian ini adalah baby Siba nah nanti ada lagi ini masih banyak ya pemetaannya di berbagai eh negara terus kita lihat di sini eh ini ada global meme coin map ya jadi ini memenya ya global coin map ya mem map coin ya teman-teman kemudian unik ya unik berbe unik board system kemudian perfect mix of story and platform platform Nah jadi ada karakternya memenya kemudian tokonomiknya itu dari baby Siba baby doge ya ini kemudian ada doge-reum coin ya karakter untuk meme kemudian teknologinya holdernya unik dan unik system burn nah kita lihat di sini eh nah ini eh grow in your wallet nah disini itu 5% itu dari setiap tanda saksi ya itu di pembelikan holdernya liq5 persennya itu diambil untuk likuiditas ya oke ini webpepper webpeppernya ada bahasa Inggris Jepang dan Korea kita lihat webpeppernya Hai logirium ini ya teman-teman Nah teman-teman bisa cek juga webpeppernya di sini nanti teman-teman bisa baca dan tetap teman-teman tetap lakukan riset juga ya teman-teman tentang doge-reum ini ya ini doge-reum ya oke ini dia bisa cek juga teman-teman di sini nah ini sirkulasi supply-nya 10% ya 260% 295 persen quadrolium ini log risk correlasi untuk teman-teman marketing dan burn token oke nah kemudian kita bisa cek lagi di roadmapnya itu presel ya E05 launch new website launch 5000 telegram member itu itu dipasih satu ya untuk kelahirannya kemudian dipasih dua itu fokus mereka ke marketing marketing yang mau mempush marketing cari tipe partnership kemudian ada ditemen detail lagi roadmapnya target mereka 25.000 holder ya kemudian pasti ketiga platform ya itu wadlist cek sama for free sale ya kayak C for free sale dan masih banyak yang lainnya nah teman-teman bisa juga lihat di sini mereka dari audit ya kemudian blacklist ada blacklist di sini nah ada beberapa youtuber yang sudah mau review ini ini ya mulai dari Charlie Gibona Crypto Fablo dan Frame Impact Store ya nah itu dia ya teman-teman tentang tokennya kemudian teman-teman bisa ada di sini power KYC ya ini masih sun dan idog juga masih sun nah jadi bagaimana pendapat teman-teman tentang token ini silahkan komen-komen di kolom komentar di bawah ini sampai jumpa di video berikutnya terima kasih salam to the moon bye-bye